Terungkap, Biangkerok Raksasa Migas Hengkang dari RI. Relatif tinggi, relatif tinggi harga migas hari ini. Tapi kenyataannya, investasi di sektor hulu relatif tidak bertambah. Iklim investasi, fiskal regime, dan variable lain itu menjadi dasar bagi mereka untuk mereka stay di Indonesia atau keluar dari Indonesia. Atau mungkin mereka berinvestasi di negara-negara yang lain. Mereka mencoba mencari alternatif lain yang punya iklim investasi yang bagus dan resources yang besar. Ini kondisinya saat ini. Makanya sebaiknya memang disediakan B2B dan kalau bisa cepat, akhir bumi ini, that's the best. Beberapa tahun terakhir ini terdapat sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi asing menyatakan mundur dari proyek hulu migas di Indonesia. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk terus menarik investor dari luar negeri guna meningkatkan produksi migas di dalam negeri. Mulai dari seferon, sel hingga terbaru, perusahaan migas asal Spanyol Repsol juga menyatakan akan mundur dari pengelolaan lapangan migas di Indonesia. Perusahaan migas asal Spanyol Repsol menyatakan tengah dalam proses pengembalian wilayah kerja atau WK Andaman 3 kepada pemerintah Indonesia. Hal ini menyusul tak ditemukannya cadangan migas alias dryhold di WK Bigas yang berlokasi di perairan Aceh tersebut. Stakeholder, Relation Manager Repsol Indonesia, Ambir Faisal Jindan, membeberkan keputusan untuk mengembalikan WK Andaman 3 dilakukan perusahaan setelah pengoboran di sumur rencong 1X, akhir tahun lalu tidak membuahkan hasil. Padahal Indonesia memiliki target untuk mengejar produksi minyak sebesar 1 juta barrel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gaus per hari, yakni pada tahun 2030 mendatang. Meski begitu, Repsol menegaskan bahwa si akan tetap berinvestasi untuk pengembangan portofolio lain mereka di tanah air. Salah satunya seperti di WK Saka Kemang yang berlokasi di Banyuazin, Sumatera Selatan. Mengenai ini, SKK Migas pun buka suara. Mereka menyebut bahwa Repsol mengajukan untuk mengembalikan blok tersebut pada Juni lalu. Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf menjelaskan, dengan pengembalian tersebut maka blok Andaman 3 statusnya akan menjadi wilayah terbuka atau open area. Dia mengatakan wilayah ini akan ditawarkan kembali. Sejauh ini, beberapa pihak sebenarnya ingin masuk, apalagi setelah adanya penemuan cadangan minyak di sumur timpan. Sementara itu, mengenai fenomena banyaknya investor Hulumigas yang mengundurkan diri, pendiri Reform Miner Institut Priagung Rahmanto mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang membuat iklim investasi Hulumigas Indonesia kurang kompetitif. Tiga faktor inilah yang membuat kontraktor kontrak kerjasama asing dalam beberapa tahun belakangan pada hengkang dari sektor Hulumigas Tanah Air. Adalah mengenai kepastian hukum lemah, fiskal keekonomian rendah dalam pengembalian investasi, dan birokrasi perizinan yang berlapis. Maka dari itu, dia menegaskan bahwa revisi Undang-Undang atau RUU Migas perlu segera dibahas dan diselesaikan antara DPR dan pemerintah. Menurutnya, ini adalah sinyal bagi iklim investasi. Seberapa serius Indonesia menyelesaikan tiga persoalan utama tersebut? Sebab Undang-Undang Bigas No. 22 tahun 2001 yang masih digunakan saat ini telah meniadakan keistimewaan dalam pengelolaan Bigas saat ini. Di antaranya prinsip Assume and Discharge, pemisahan Production Sharing Contract Agreement atau PSC dengan keuangan negara serta Singledore Burekrasi. Menurut dia, ketentuan pada UU Migas No. 22 tahun 2001, pengelolaan keuangan kontrak PSC masuk ke dalam bagian dari pengelolaan keuangan negara. Karena pihak yang mewakili negara dalam berkontrak merupakan instansi pemerintah. Hal itu berpotensi memunculkan berbagai dampak negatif, seperti persepsi yang cenderung negatif terkait besaran pengembalian biaya operasi atau cost recovery. Kaitan cost recovery dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Serta tereksposnya para pihak dalam kontrak PSC dengan hukum karena kerugian investasi Bigas dapat dianggap merugikan negara. Padahal, Satuan Kerja Khusus Melaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Bigas tengah mentargetkan negara bisa mengantongi investasi sebesar 15,5 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini. Yang mana target ini naik 26% dari realisasi tahun 2022. Target yang dipasang ke Indonesia dalam investasi hulu migas ini bahkan lebih tinggi dalam 0,5% dari investasi global. Kenaikan investasi tersebut sebagai bukti nyata bahwa perubahan itu telah ada. Yakni untuk membawa kembali kebangkitan industri hulu migas untuk mencapai titik baru dengan produksi minyak dan gas terbesar sepanjang masa pada 2030. Di sisi lain Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto menjelaskan bahwa kondisi global yang masih tak terprediksi memang menjadi tantangan tersendiri. Namun kenaikan harga minyak dunia dan respon global membawa optimisme pada industri hulu migas. Untuk itu jika tiga persoalan utama tadi tidak diatasi, maka target produksi 1 juta barrel minyak bumi dan 12 miliar kaki kubik gaus bumi per hari di 2030 tidak akan bisa dicapai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!